Sejumlah pesepak bola legendaris nasional yang sudah berusia cukup lanjut, kembali merumput di lapangan hijau. Bertempat di lapangan sepak bola Tanjung Jati, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sejumlah mantan pemain tim nasional asal Sumatera Barat, kembali bermunculan dalam Liga Silaturahmi Minang All Star, yang digelar 26 dan 27 Maret kemarin. Turut hadir mantan pelatih persela, Joffrey Sastra, hingga mantan pemain tim nas era tahun 1970-an, sekaligus bintang persija dikala itu, Dede Sulaiman, ikut antusias dalam bertanding bola. Mereka tergabung dalam lima tim usia 50, ikut serta dalam ajang fun football ini. Tim Minang All Star DKI, Minang All Star Pekanbaru, Minang All Star Menggulu, Payakumbul All Star, serta Tuan Rumah Raja Wali All Star. Walau sudah berusia 50 tahun ke atas, mereka tetap bisa menunjukkan sisa kemampuannya. Bahkan hujan kartu merah pun kerap terjadi ketika terjadi pelanggaran. Kalau dibandingkan usia waktu masih muda dengan sekarang, paling tidak ya berbeda sekali. Karena apa? Di usia yang sekarang ini kan antara pikiran, hati, dan langkah gerakan kita ya sudah tidak sejalan. Selain kembali mengenang dan mengesah keterampilan lama bermain bola, pemain yang merupakan perantau asal ranah Minang ini, sangat antusias dalam bertanding memperebutkan piala bergilir Gubernur Sumatera Barat. Gua Apuan masihlah cerami dan juga mempersatukan orang-orang Minang yang di dalam perantauan itu bisa bersatu dan membuat gerakan-gerakan yang positif.